nah oke mas bro balik lagi channelnya mas motovlog tapi yang gak pernah vlog nah hari ini kita ada proyek restorasi semi restorasi lah jadi nanti kita bakal repan supaya terlihat seperti baru lagi menggunakan aditon premium yang mau kita repan ini bagian bodi halus bodi kasar bak mesin kanan kiri sama kenal pot terus sama sok depan ini kita lihat dulu untuk kondisi motornya atau bodinya untuk bodi halus masih lumayan lah bodi kasar ini sudah kusam banget ini dia sudah mulai putih ya ini harusnya kan warnanya hitam bagian bak mesin seperti ini ada yang lecet juga sudah jelek juga kita pindah ke bagian depan untuk bagian depan tapi yang depan ini catnya sudah dikelupas dia ada bagian yang pecah juga nanti kita perbaiki kita lem kita jahit ini dia untuk kondisinya seperti ini ya ini kita bakal bongkar dulu bagian bodi bak mesin soknya kita bongkar semuanya stripping kita buang kita amplas kita bersihkan bro oke berarti ini kita sekarang bongkar dulu nanti baru ke pengecatan awalnya nah oke untuk body sudah kita lepas ini sudah sampai ke proses pengamplasan ya ini sudah kita amplas bagian bodi halus strippingnya sudah kita lepas jadi untuk pelepasan stripping ini sampai ke dasar ya ke dasar bodi karena lemnya lumayan susah untuk dihilangkan jadinya kita kerok bro kita kerok ya jadinya seperti ini sampai ke dalam tapi nggak apa-apa ya aman-aman aja yang penting cara pengecatannya itu benar bro ini dia ini kita pakai amplas 150 dan ukuran 400 dua itu aja bak mesin sudah kita amplas juga nah terus untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita lakukan pengecatan dasar dan dasar seperti biasa kita pakai di tahun premium untuk langkah awal kita ke Premier Cree 9120 atau biasa disebut dengan epoksi yuk langsung aja kita aplikasikan terima kasih 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 oke mas bro sekarang sudah sampai ke tahap cat dasar atau primer grey ini tadi kita sudah lewati proses pendempulan karena memang ada bagian yang lecet dalam jadi kita dempul ini sudah kita naikkan primer grey lagi sudah halus semuanya terus ini sudah kering sudah kita amplas lagi juga bro jadi setelah primer grey kering ini kita amplas pakai amplas ukuran 1000 untuk menghaluskan permukaan si primer grey nya ini sudah siap semuanya sudah siap naik ke tahap selanjutnya ini bak mesin juga sudah siap nah terus untuk warnanya sendiri jadi untuk warna body tetap warna hitam semuanya hitam biasa terus untuk bak mesin juga warna hitam mungkin nanti untuk body kita bakal ada tambahan warna-warna sedikit lah supaya nggak polos-polos banget oke ini kita sudah siap semuanya untuk warna hitam yang kita pakai kita pakai warna hitam biasa ini dia black 9109 di teman premium ini kita aplikasi 1-2 lapis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke untuk bodi kita sudah selesai ke warna hitam ya warna hitam sudah kering juga nah jadi untuk bodinya ini kita mau kasih sentuhan sedikit jadi kita mau tambahin efek dari warna Sephir Blue HC 9907 hitam premium ini warna birunya ini warna mewah juga jadi kita bakal semprotkan di atas warna hitam ini kita mau buat ala-ala monelike biru kita semprotkan tipis-tipis aja bro supaya dominan hitam nah oke mas bro jadi sekarang ini tinggal finishing clear ini sudah kering semuanya untuk bodi kita tadi sudah tambahin dengan efek dari Sephir Blue tipis-tipis ini belum terlalu kelihatan karena belum kita clear untuk body ini kita mau clear dulu baru nanti kita kasih stripping kita pakai clear yang glossy ya nah terus untuk bug mesin sama shock ini kita kasih clear semi-dop 9129 ini dia clear semi-dop atau satin dop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke mas bro untuk body halus masih menunggu stripping jadi tadi kita sudah naik satu lapis untuk clearnya kita bakal pasang stripping nanti kalau sudah dipasang baru di clear lagi bro kenapa kita clear dulu supaya strippingnya bisa rapih bisa rata ini kita lanjut ke body kasar ya body kasar kondisinya sudah kita amplas sudah kita bersihkan ini sudah bebas dari minyak dan kotoran seperti biasa untuk body kasar kita serahkan ke detone dashboard coating ini dashboard kusam kembali seperti baru bro hitam lagi misalkan body kasar motor kalian sudah putih-putih sudah kusam disebrot pakai detone dashboard coating aja supaya hitam lagi oke 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 nah oke untuk stripping sudah kita pasang ini kita mau timba clear lagi jadi sesuai permintaan dari yang punya nya bro stripping nya kita timba menggunakan clear pakai detail premium juga untuk sparkler ini baru satu lapis juga jadi masih kita clear lagi untuk yang lainnya juga baru satu lapis sebelum kita pasang stripping ini tadi kita sudah naik clear ini jadi pemasangan stripping nya lebih rapi bro karena permukanya rata kalau masih set kan enggak terlalu rata oke tinggal naik finishing clear aja untuk clear nya ini kita buat biasa aja jadi di bagian sambungan kita tetap seperti pengakliran biasa lah kita enggak bikin flat di bagian tangga antara set dan stripping clear kita pakai 9128 masih sama kita aplikasi masih 2 sampai 3 lapis lagi lah yuk langsung aja kita aplikasikan nah oke mas bro tadi kita baru nyemprot di bagian stripping nya aja jadi di bagian cat dan stripping ya di bagian tangga nya sini supaya enggak terlalu tinggi banget untuk pengenalan juga di bagian stripping nya supaya enggak terjadi keriting jadi harus kita semprot tipis-tipis merata di bagian stripping nya nanti kalau sudah kita semprot tipis merata baru kita aplikasi tebal ini masih sekitar 2 lapis lagi 2 kali semprot ini dia ini baru di bagian stripping nya aja kita enggak aplas lagi jadi kita langsung hajar naik ke lapis yang kedua masih sama clear nya 9128 clear close plus aktifator di tone premium clearする clear 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 selamat menikmati oke mas bro sekarang sudah selesai sudah kering juga ini kita mau sepil sedikit sebelum kita pasang di motor untuk warna hitam yang kita tambahin dengan efek dari shephyr blue ini dia stripping sudah kita pasang sudah kita clear juga sudah kering ini dia seperti ini untuk efek dari warna shephyr bluenya di atas warna hitam jadi untuk warna hitamnya ini tidak polos-polos banget ya jadi ada efek biru-birunya ini dia kalau di dalam ruangan untuk stripping ini kita sengaja tidak dibuat flat ya karena kalau kita buat rata atau flat ya bakalan tebal banget untuk clear nya dan itu kurang bagus kalau clear terlalu tebal seperti ini ini dia efeknya ini untuk hasil di tameng depan ya untuk bagian yang pecah kita sudah perbaiki kita jahit pakai kawat seperti ini warna hitam kita timpa maksudnya kita tambahin dengan efek shephyr blue di tahun premium seperti warna yang lagi viral itu warna moonlight blue ini di luar ruangan seperti ini kita lihat kalau terkena cahaya matahari ini dia untuk efek dari shephyr blue nya untuk stripping aman ya kita timpa dengan clear dengan catatan penyemprotannya harus tipis-tipis dan harus dikasih jeda bro nah oke mas bro sekarang sudah selesai untuk projek restorasi revo menggunakan di tahun premium ini sudah akhir ya sudah kita pasang untuk hasil akhirnya seperti ini bro ini kembali segar lagi jadi yang kita restorasi bagian bodi halus bodi kasar bak mesin kenal pot dan sok depan yang lainnya kita biarkan ini untuk warnanya seperti warna hitam biasa jadi memang permintanya dia pengennya itu dominan hitam bro jadi untuk warna efek dari shephyr blue nya kita semrot tipis-tipis saja jadi masih tetap kelihatan warna hitam ya tapi kalau kita deketin dia ada partikel dari shephyr blue nya seperti ini tadinya ini bodi kasarnya sudah kusam banget ini sudah kembali seperti baru untuk bagian bak mesin juga segar lagi untuk spark bar belakang tadinya ini sudah lumayan parah ya karena sudah dikerok-kerok sudah dikerokin bodinya ini bagian bodi kasar samping juga sudah kusam banget ini sudah kembali seperti baru ini hasilnya nah oke mas bro gitu aja untuk video kali ini ini sudah selesai jadi untuk projek kali ini kita restorasi motor reform menggunakan diton premium nah untuk selanjutnya kalian juga boleh komen di bawah video ini mau restorasi motor apa lagi bro gitu aja oke gitu aja dan sampai jumpa lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih